Welcome to our channel Muhammadiyah bisa dibilang sebagai gerakan masyarakat tertua di negeri ini Ya berdiri sejak tahun 1912 Muhammadiyah telah banyak berbuat untuk negeri Termasuk berkontribusi dalam ranah politik Nah ranah politik ini nih yang akan kita ulas kali ini Tonton dengan hikmat ya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Dasar Negara Nah kalau kalian bertanya-tanya kenapa Muhammadiyah ribut banget soal undang-undang HIP Nah kali ini kita mau kasih tau kalian dulu nih Soal keadaan saat penyusunan dasar negara kita yang kini kita kenal dengan nama Pancasila Kalian tau dong kalau dahulu ada yang namanya Pegam Jakarta Nah sebenarnya nih pada 22 Juni 1945 Para elite bangsa ini sudah sepakat kalau umat Islam akan diatur khusus dalam konstitusi dengan tujuh kata Yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Tapi kalian tau kan bagaimana nasib tujuh kata ini Iya benar dihapus Nah tujuh kata ini dihapus karena mendapat penolakan dari saudara-saudara kita dari Indonesia Timur Awalnya si Ki Bagus Hadi Kusumo enggan menghapus tujuh kata ini Nah tapi Kasman si Godi Mejo yang juga dari Muhammadiyah terus membuju atau melobi Ki Bagus Hadi Kusumo petinggi Muhammadiyah kala itu Barulah setelah dipikirkan matang-matang akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo rela hati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo saat itu lalu menegaskan bahwa kalimat sila pertama haruslah bernafaskan tauhid Yaitu pengesahan Allah Maka jadilah sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esah Berdirinya Masyumi Sebelumnya harus kita kasih tau nih kalau saat Jepang di awal-awalnya masuk ke Indonesia Sebenarnya Nippon ini juga mendirikan organisasi yang namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia Nah setelah dialog-dialog tentang masa depan politik Islam dihelat Terus dengan adanya maklumat nomor 10 tentang anjuran membentuk partai-partai politik dari Wakil Presiden Muhammad Hatta Pada 7 sampai 8 November 1945 digelar Kongres Umat Islam Kongres ini dihadiri oleh para pemimpin Muslim dan perwakilan organisasi-organisasi Muslim Nah salah satu putusan Kongresnya adalah pembentukan satu-satunya partai politik yang menyalurkan aspirasi politik umat Islam Nah didirikanlah Partai Masyumi yang merupakan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia Meski namanya sama dengan bentukan Jepang tapi ini beda secara hakikat ya Selain menyediakan tempat dihelatnya Kongres Dikabarkan juga kalau Muhammadiyah melalui satu kadernya yaitu Sukiman menjadi sponsor berdirinya partai yang menjadi wadah persatuan organisasi dan gerakan Islam di Indonesia ini Mendorong Kabinet Presidensial Partai Masyumi ini sempat menjadi partai terbesar di Indonesia Bahkan partai itu sempat mendirikan Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, dan Kabinet Harahab Masyumi juga sempat menjadi pemimpin bersama dalam Kabinet Wilopo Tapi ya sebagaimana yang sudah biasa terjadi gejolak dalam partai besar juga menimpa Masyumi Pasalnya saat Muhammad Nasir menjadi pemimpin Kabinet Kelompok Sukiman di Masyumi memprotes keras Ini karena keputusan Muktamar yang melarang Ketua Umum menjadi Menteri Ya saat itu Nasir adalah Ketua Umum Masyumi Kabinet Nasir pun bubar Selanjutnya Kabinet Sukiman pun diumumkan Dan kalian tahu ini kembali mengundang protes dari Masyumi Pasalnya Sukiman sebagai formatur dari Masyumi dianggap tidak berkonsultasi dengan partai Nah karena kondisi inilah Muhammadiyah akhirnya mengeluarkan pernyataan Organisasi ini meminta Masyumi untuk tetap berada dalam Kabinet Tapi persyarikatan yang didirikan Keheja Madalan ini Menyarankan diterapkannya sistem Kabinet Presidensial Menurut Muhammadiyah sistem itu lebih baik dan lebih cocok untuk Indonesia yang baru merdeka Yang masih memerlukan kestabilan di segala bidang Mendirikan Parmusi Masyumi akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno Salah satu musababnya adalah Masyumi ini terlalu kritis terhadap Soekarno Masyumi dan Muhammadiyah malah ikut bersuara menolak pengangkatan Bukarno sebagai Presiden sumur hidup Menolak pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin dan menolak juga ide Nasakom Setelah Bukarno dan PKI dibubarkan Akhirnya transisi terjadi yang alhasil mendapuk Soeharto menjadi Presiden Masyumi sempat diusahakan bangkit lagi Namun ditolak oleh Orde Baru Akhirnya dibentuklah tim pengkajian berdirinya Partai Baru yang dipimpin oleh Fakih Usman dari Muhammadiyah Hasilnya pada 7 April 1967 Pemerintah menyetujui berdirinya Partai Baru Umat Islam itu Nama partai itu adalah Parmusi Akronim dari Partai Muslimin Indonesia Keluarga Bulan Bintang atau Ex-Masyumi mendukung berdirinya partai ini Tapi sayang Orde Baru menegaskan partai ini akan dianggap sah Asal Ex-Masyumi tidak diakomodasi dalam partai Parmusi ini Akhirnya partai yang resmi berdiri pada 20 Februari 1968 pada pemilu 1971 Memperoleh 5,36 persen suara dan 24 kursi dalam badan legislatif Tapi sayang pada tahun 1973 partai ini dilebur ke dalam P3 saat masa Orde Baru Tidak Berpartai Lagi Setelah Parmusi digabung ke dalam P3 Karena kebijakan pemerintahan Soeharto yang mau cuma ada 3 partai Akhirnya Muhammadiyah mengeluarkan sikap resmi organisasi terkait politik Yang diberi nama Hitoh Ujung Pandang Ya dalam hitah itu Muhammadiyah menegaskan diri tidak berafiliasi ke partai politik Dan membebaskan kader, anggota, dan simpatisannya untuk memilih atau tidak memilih suatu partai Dan di hitah itu Muhammadiyah juga menegaskan gerakannya dalam mendorong dan berpartisipasi Dalam penyelenggaraan negara berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual Realisasi atas sikap ini terlihat hingga kini Meski disebut-sebut ada hubungan khusus dalam tanda kutip dengan Partai Amanat Nasional atau PAN Nyatanya secara kelembagaan Muhammadiyah ini terbantah jelas Tidak sulit juga ditemukan ada sejumlah kader Muhammadiyah di partai lain Baik partai yang berhaluan religius sampai partai nasionalis Sebut saja M. Din Syamsuddin yang pernah bergabung dalam Partai Golkar Raja Juli Antoni yang kini di Partai Solidaris Indonesia TPSI Ahmad Rofik di Perindo Bahkan Budiman Sujat Miko politisi PDI Perjuangan Mendorong Reformasi Di masa Orde Baru, Muhammadiyah sempat bersuara lantang saat kebijakan rezim ini Mewajibkan seluruh organisasi masyarakat termasuk organisasi Islam Untuk berasaskan tunggal, yakni Pancasila Sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah Orde Baru mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Amin Rais Amin Rais diketahui sangat vokal mengkritik soal pengelolaan negara oleh Orde Baru yang syarat KKN Sebenarnya sebelum menjadi kota umum Muhammadiyah Amin Rais sudah mendorong isu suksesi nasional Yang sempat membuat gempar Pasalnya isu itu berarti menginginkan adanya calon presiden alternatif Bukan melulut Soeharto Bahkan Muhammadiyah sempat menggelar tablik akbar dan apel akbar Yang dengan tegas mendorong terjadinya reformasi yang jelas, konkret dan sungguh-sungguh Untuk memperbaiki kekacauan negara Tidaknya itu kalian tahu, saat kabinet pembangunan tujuh baru saja dilantik tahun 98 Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan politik yang salah satunya tegas meminta digulirkannya reformasi politik, ekonomi, dan hukum Jihad Konstitusi Harus ditegaskan nih kalau Muhammadiyah bukannya tidak terlibat dalam agenda politik bangsa dan negara ini ya Katanya persyarikatan ini hanya say no ke politik praktis Tapi tetap berpolitik dan mengawal jalannya politik di negeri ini Nah, salah satu wujud aktivitas politik Muhammadiyah itu dengan terus melakukan koreksi, kritik, dan mengawal semua kebijakan pemerintah Di tahun 2010 lalu, Muhammadiyah punya gerakan yang namanya Jihad Konstitusi Kalian tahu, Jihad Konstitusi ini merupakan gerakan pembaruan di bidang hukum Dan upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal Yakni dengan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Walaupun ini ranah hukum, tapi ini tidak bisa lepas dari political will ya Jadi kita sebut saja ini sepak terjang Muhammadiyah dalam ranah politik negeri ini Karena memang sih produk undang-undang atau konstitusi itu bukan cuma perkara hukum kan Tapi ada juga politik di dalamnya Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini hasilnya salah satunya adalah Pembatalan seluruh pasal tentang kedudukan, fungsi, dan tugas BP Migas Kalian tahu, Muhammadiyah mengajukan judicial review atau regulasi itu Karena dinilai melenceng dari kiblet bangsa Karena adanya liberalisasi ekonomi dan tidak berpihak pada masyarakat Itulah tadi sejumlah fakta sepak terjang Muhammadiyah dalam perpolitikan negeri ini Sekali lagi harus diingat ya, politik itu tidak melulus soal partai saja Oke?